selamat menikmati selamat beraktifitas semoga sehat selalu lancar rezekinya oke guys sekarang hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 disini gue habis isi bensin si Barbar deh si Barbar ya nah kali ini gue mau ke Sejahtera Motor lagi nih guys sekarang si Barbar mau ada beberapa part yang mau diganti aksesorisnya gitu ya dan kemarin udah landing di Sejahtera Motor dan semalam gue juga udah di WA sama ownernya si Sejahtera gue suruh ke situ gitu pagi ini guys karena palatnya si Barbar udah ready gitu ya dan kali ini gue tanpa berlama-lama bakal let's gue lanjut selamat menikmati oke guys bismillahirrahmanirrahim kita let's go lagi ke Sejahtera kita let's go lagi ke Sejahtera Motor ini guys nah kalau misalnya ada temen-temen nanya Bang kenapa lu kalau ke bengkel harus Sejahtera Motor gitu nah alasan gue guys karena Sejahtera Motor bengkel andalan emang ya di samping dia udah berpengalaman dia enggak mahal kalau di situ guys terjangkau lah buat kita-kita gitu kan kenapa enggak ke kenapa enggak ke dealer resminya aja bang kan lebih terjamin gitu nah itu dia guys yang perlu temen-temen ketahui ya si owner Sejahtera sendiri dia dulu bekas mantan kepala mekanik di Kawasaki gitu guys karena dia udah risen dari Kawasaki makanya dia buka bengkel sendiri gitu untuk pelayanannya sih memuaskan sih di Sejahtera emang karena emang bengkel berpengalaman gitu gengs daripada kita di dealer resmi ya kadang yang ngerjain tuh anak magang gitu gue paling males guys udah bayar mahal yang ngerjain anak magang gitu lah mending gue ke ahlinya aja langsung biar kata bengkel rumahan gitu cuman emang recommended banget lah temen-temen anak ninja yang udah pada tau udah enggak service di dealer resmi lagi guys karena emang mahal ya satu mahal guys dan kalaupun kita butuh part-part yang misalnya kita butuh part Kawasaki nih orinya gitu nah jangan khawatir kan dia udah punya link guys udah punya linknya sendiri makanya sangat recommend banget lah pokoknya jadi kita gak usah khawatir bingung-bingung nyari part sendiri tinggal kita bilang aja perlu partnya apa aja gitu ntar tinggal dibeliin lah anjay tarikan si barbar mah gila emang oh guys sekarang gue udah pake intercom max to m2 ya haha mau beli yang keren gak ada duit guys jadi cuman terjangkau ke intercom yang inian guys katanya sih daripada adjust lebih di suara sih lebih jernih ini lebih ngebasnya lebih dapet gitu katanya cuman kalau dari bentuk sih emang kalah keren gitu sama adjust lebih keren adjust gitu maksudnya adjust key 7 ya dari segi bentuknya emang keren adjust gitu dia looknya lebih gede terus ada antena-antena gitu jadi rada keren lah buat di helm kalau max lo sendiri untuk fisiknya biasa aja ya juga bahan materialnya plastik biasa kayaknya kayak barang emang bener-bener kayak barang murah gitu guys cuman murah bukan berarti murahan ya anjay kita lihat kualitasnya dulu guys kalau pas lagi ngebut tiba-tiba dapet jalanan bumpi ya kurang ajar banget enak banget enak banget gue gedegnya disini kang parkir biasanya suka keluarin masuk mobil sembarangan guys ya jadi dia nggak lihat si kon dulu kadang nggak nggak tahu orang lagi kenceng tiba-tiba dia boro-boro mundurin atau majuin mobil gitu guys nah itu dia suka ngagetin hati aja buat temen-temen kalau misalnya riding lewat sini ya jadi setiap ada rumah makan biasanya kang parkirnya suka sembarangan gitu nggak lihat si kon nggak tahu orang lagi ngebut tiba-tiba dia soan mundurin mobil gitu guys ngawal dia diparkirin gitu ya wah si bah apa nih waduh parah ya udah tahu lagi banyak mobil maksain nyebrang kayak gitu guys dia nggak memikirkan keselamatan diri sendiri gitu bayangin aja kalau ini mobil lagi pada kenceng gitu udah habis tuh orang enak bener sih jambakan si barbar nih mah karena waktu itu si barbar emang habis di check up ya dan baru dua minggu yang lalu gue bawa san mori gitu dari habis gue bawa san mori dua minggu nggak gue pakai baru hari ini gue pakai guys nah gue ngeri di depan ada rajia guys gue mending hati-hati aja ambil ancang-ancang lah baru kalau misalnya ada rajia kita berhenti dan putar balik dulu lah yang semalam ada yang kena daerah sini ya gue ngeri aja nih bismillahirrahmanirrahim nggak ada rajia ya anjay nah sebelah kiri situ ada rajia semalam gitu gue sedikit ngeri aja sih yang semalam ada rajia disini guys makanya gue ngeri banget kalau bawa si barbar lewat sini takutnya tiba-tiba ada rajia gitu oke guys kita let's go wah ngeri guys ngeri guys disini ada yang nyebrang sembarangan juga guys tuh marah padau waduh parah anjay nggak ada obat asli-asli cuman gue ngeri guys tadi ya waduh kalau enggak gue nyalip tuh udah kena tuh anak kecil bocah udah nyebrang sembarangan gitu guys parah bikin kaget orang aja tuh emang ya pokoknya tetep harus berhati-hati lah kalau berkendara kalau ngebut juga harus berhati-hati kita tahu sikon juga ya buset gue kaget tadi guys gue pikir apaan tiba-tiba ada anak bocah mau nyebrang ya pulang sekolah gitu nah seperti biasa kalau kita lewat sini nggak usah ngebut-ngebut karena ini jalur perkampungan guys udah jelas ditimpuk sama warga yang kalau ngebut-ngebut di sini jadi kita harus adem lewat sini mah harus sopan gitu ya nggak nggak harus di sini sih kalau misalnya emang lewat di perkampungan kita harus adem gitu nah kita ngejambak itu ada ada tempatnya juga loh kalau di jalanan lurus lagi kosong itu itu sih nggak masalah nah di sini ada bocil-bocil SD kita main-main sama bocil guys ya kita main-main sama bocil mau stiker nggak 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 punya hape nggak di rumah ini nanti ditonton di subscribe ya nama kamu siapa nih Rijal kelas berapa lu kelas 6 ya kelas 6 bentar lagi lulus nih temen-temennya nih temen-temen lu semua nih temen-temen Rijal nih semuanya pada mau stiker nggak nanti di subscribe ya ditonton ya tapi tapi ntar dulu ntar dulu nih ini saya bawahnya bawahnya sedikit nggak banyak nanti bagi-bagi aja ya eh jangan rebutan jangan rebutan buset bagi-bagi ada udah nggak ada besok-besok ya kalau lewat sini lagi ya oke jangan lupa ditonton semuanya ya awas tuh ada mobil ada mobil depan ada mobil ntar kalau lewat sini lagi nanti gue bakal bagi-bagi tadi lupa sih nggak banyak oke jangan lupa ditonton ya awas ada mobil gue mau lewat ya oke antusiasi bocil-bocil pada rebutan stiker ya guys ya hahaha parah banget si bocil-bocil mah halo dede gemas hahaha kita kalau lagi ada bocil seru banget ya bercanda sama bocil gitu guys mending bercanda sama bocil ya hahaha daripada bercanda sama tetes-teteh gitu parah si bocil mah buset stiker gue langsung habis di serbu anak SD guys di serbu bocil tapi nggak apa lah biar mereka seneng biar mereka nonton videonya gitu oke kita masuk guys dan kayaknya kan kayaknya lagi pada sibuk-sibuknya ngerjain ini ngerjain motor guys ya oke kita seperti biasa udah nyampe di bengkel andalan kita sejahtera nih oke kita naik kita stay tune dulu di videonya nanti bakal kayak gimana pekerjaan si barbar ini ya guys ya kita udah sampai di sejahtera nih oke tetap stay tune di video gue gitu guys subscribe to